selamat menikmati seharusnya dia datang ke sini hari Jumat mau datang ke sini mau bagi sembako anak muda masih umur 20 tahun dari Puntianak mau ke sini mau lihat katanya di sini mau bagi-bagi sembako tapi karena meninggal neneknya tidak datang cuma minta didoakan ya kan semoga neneknya ditempatkan yang terbaik di sisi Allah sebuah nama ta'ala kemudian suruh bagi-bagi sembako ini tapi tetap dia akan ke sini mau bagi sembako mau sendiri yang datang ini adalah rejeki untuk yang tidak disangka-sangka dari kita semua dan kita doakan semoga nanda juga selalu diberikan diberkai umur yang panjang diberi keselamatan karena masih anak muda terima kasih semoga juga berasnya dan mempatnya inilah komunitas peta adalah komunitas persadaraan saling memban jadi tidak boleh ada ribu-ribu kalau ada ribu-ribu selesaikan secara musawara apalagi ibu-ibu biasanya main perasaan tidak pakai pikiran ibaratnya tetangganya belum ngomong dia sudah perasaan duluan kayaknya dia ngomongin kita ah ini namanya ibu-ibu bukan begitu ya baru aja orang lewat pasti bilang dari mana lagi dia itu ini bahayanya ibu-ibu ini biasanya tapi mudah-mudahan selama komunitas tidak seperti itu yang terakhir yang mau buat anak warun di tempatnya bilang ya kalau untuk anak warung peta silakan nah biar kita bisa pinjamkan galon 10 pinjamkan galonnya sama gasnya 5 tabunya dipinjamkan di warung itu jadi belinya hanya isinya nah kalau ada anak warung peta disitu gursirnya disini orang-orang yang disitu belanjanya ke anak warung tidak perlu lagi jauh-jauh kesini setuju ibu? setuju silakan yang mau ya yang tidak mau juga gak apa-apa yang mau alhamdulillah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk sama-sama salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati